Jakarta itu ibaratnya seperti madu gitu ya, semut-semut berdatang, gampang nyari duit. Terkadang kita dapat penghasilan sehari 70 ribu aja, kita udah bener-bener bersyukur. Pas gak bulan puasa ya, itu jam 6 pagi itu dia berangkat, kadang pulang jam 6 sore, itu paling dapat 60, 50. Pada saat dilakukan penertiban, tau-tau ada uang di itunya sampai 25 juta. Bulan puasa dan lebaran di Ibu Kota Jakarta, ternyata juga menjadi ajang untuk mendapatkan rezeki bagi masyarakat golongan bawah di luar Jakarta. Mereka sengaja datang ke Ibu Kota untuk mengadu nasib, berharap mendapat rezeki dan belas kasihan masyarakat Jakarta. Sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, jumlah pengemis, pemulung dan pengamen akan bertambah di bulan puasa. Begitu juga dengan perantau yang membawa keluarganya hidup di atas gerobak hingga mereka disebut manusia gerobak. Manusia gerobak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di Jakarta bersama sanak keluarga dengan bermodalkan gerobak sebagai tempat tinggal. Berharap belas kasihan sekaligus menjadi pemulung barang-barang bekas. Jakarta itu ibaratnya seperti madu gitu ya, sehingga semut-semut berdatang, gampang nyari duit. Selain membuat rasa iba di dalam dirinya dengan membawa anaknya di gerobak, kemudian di jalan, dia tidur, masyarakat ya lakulah tindakan pengemisan gitu. Pemerintah DKI Jakarta memang dengan jelas telah melarang keberadaan pengemis dan juga manusia gerobak di Ibu Kota. Lewat peraturan daerah nomor 8, melarang warga Jakarta memberikan sesuatu ataupun uang kepada para pengemis. Namun dalam kenyataannya, manusia gerobak, pengemis, pengamen jalanan, pemulung selalu ada. Walaupun kerap dilakukan razia penertiban dan jumlah mereka akan bertambah di bulan Ramadhan dan jelang lebaran. Untuk mengatasi maraknya manusia gerobak yang berkeliaran di Ibu Kota, Satpol PP bekerja sama dengan Dina Sosial, melakukan penertiban di seluruh penjuru Ibu Kota. Dia datang ke Jakarta, dia dengan diluar kemampunya, dia tinggal di kolong tol. Ini kan jadi masalah. Kita kan sama Dina Sosial melakukan pencegahan-pencegahan di perapatan dengan membuat anggota stasioner. Semua instansi yang ada di lapangan itu melakukan bersinergi. Karena ini menyangkut menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Hari ini kita fokus dalam rangka mencari yang rawan PMKS, khususnya yang dikenal dengan manusia gerobak. Jaga kesehatan dan keselamatan. Jangan dilakukan secara arogat. Jangan dilakukan secara kasar bahwa kita melaksanakan kegiatan ini tetap dalam rangka memberikan kenyamanan kepada pemerintah. Menyadari banyaknya manusia gerobak yang berkeliaran di daerahnya, Satpol PP Jakarta Pusat pun kerap melakukan penertiban di sejumlah lokasi, seperti di Taman Rakyat, Lampu Merah, dan Kolong Jembatan. Seperti di pertengahan bulan puasa, Satpol PP Kecamatan Menteng melakukan penertiban. Penertiban di kawasan Taman Suropatu, Jakarta Pusat. Tak menduga akan adanya razia penertiban Satpol PP, para manusia gerobak berlarian berusaha meloloskan diri dari kejaran petugas. Petugas juga melakukan penertiban di tempat-tempat sepi, seperti di Kolong Jembatan Real Kereta Api Cikini, yang sering dijadikan tempat berkumpulnya manusia gerobak. Lokasi ini letaknya dekat dengan kantor Kecamatan Menteng. Bahkan petugas pun sudah seringkali menertibkan lokasi ini. Namun manusia gerobak terus kembali. Manusia gerobak di lokasi ini terdiri dari beberapa keluarga. Tak jarang dari mereka sengaja membawa anak-anak untuk memicu rasa iba. Di lokasi inilah mereka menyimpan barang-barang mereka, seperti kasur, pakaian, dan peralatan lainnya. Namun tak semua upaya penertiban di wilayah DKI Jakarta berjalan mulus. Tak jarang saat tengah dilakukan penertiban, sejumlah preman muncul di lokasi dan berusaha untuk menghadang petugas. Namun hal tersebut tak mematahkan semangat petugas Satpol PP untuk melakukan giat menertibkan fasilitas umum di Ibu Kota. Para manusia gerobak yang terjaring operasi penertiban dibawa oleh Satpol PP dan Dina Sosial ke Panti Penampungan Hasil Razia yang dipanti Bina Insan Bangun Daya I yang terletak di Kedoya, Jakarta Barat. Setibanya di Panti, manusia gerobak didata, dibersihkan, dan dicek kesehatannya. Setelah itu, para manusia gerobak menjalani pembinaan selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan pembinaan dan keterampilan. Kalau kita ikut bos seperti itu, mbak.